Nah nih lor, ini juga tentang narkoba nih Jadi sejak Januari hingga akhir Agustus 2023 Satres narkoba Polres Batanghari Berhasil mengungkap kasus peredaran sebanyak 37 kasus Dengan jumlah tersangkau sebanyak 51 orang Dimana diantaranya lima perempuan muda Yang berprofesi sebagai pengedar Wah 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 Kecamatan Bajubang dan Mersam merupakan Pengedaran narkoba tertinggi di wilayah Batanghari Kayak mana beritanya? Ini dia Satres narkoba Polres Batanghari Berhasil menggagalkan peredaran narkotika Di wilayah hukum Polres Batanghari Sejak Januari hingga akhir Agustus 2023 Sebanyak 37 kasus Dengan jumlah tersangka sebanyak 51 orang Barang bukti sabu sebanyak 56,9 gram Ganja 64,48 gram Dan ekstasi sebanyak 2 putir 51 tersangka yang diamankan Lima diantaranya perempuan muda Yang berprofesi sebagai pengedar sabu Dan tiga diantaranya merupakan residivis Peredaran narkotika Ibtu Dari Okiwi Caksono Kasat narkoba Polres Batanghari menjelaskan Sejauh ini Batanghari menjadi jalur lintas Peredaran narkoba Dari 37 kasus yang berhasil diungkap Mayoritas mereka sebagai pengguna sabu Dan wilayah yang menjadi atensi peredaran narkoba yang tinggi Yakni Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Mersam Januari sama dengan Agustus 2023 Satres narkoba Polres Batanghari ini Sudah melakukan ungkap kasus sebanyak 37 kasus Yang kemudian penyelesaian kasus tindak pidana narkoba ini sebanyak 32 kasus Untuk jumlah tersangka yang berhasil diamankan Dalam kasus dari bulan Januari sama Agustus ini Terdiri dari laki-laki 46 orang Perempuan 5 orang Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan Sabu sebanyak 56,99 gram Ganja 64,48 dan ekstasi sebanyak 2 putih Itulah sebanyak hasil ukap kasus Tim Opsional Kores Tim Opsional Narkoba Dika Kores Ketengari dari Januari Sampai dengan Agustus 2020 Kalau untuk residivis ada beberapa Mungkin sekitar 3 orang yang pernah kita tangkap Kemudian mengulangi perbuatan tindak pidana narkoba Selain itu dari 37 kasus yang berhasil diungkap Sejak Januari hingga Agustus 2023 Dari 37 kasus tersebut Sebanyak 32 kasus telah masuk ke tahap penyelesaian Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan